Kemudian kecelakaan ini salah satunya karena pelanggaran dari kecepatan atau menggunakan handphone atau menggunakan peralatan lainnya atau tidak konsentrasi atau lelah atau mengantuk dipaksakan, nah ini bisa menimbulkan suatu kemacetan atau bahkan menjadi kecelakaan. Dan amanat undang-undang sendiri memerintahkan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat tertib, dan lancat, meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan juga membangun budaya tertib serta adanya pelayanan yang prima di bidang lalu lintas. Kejadian pada tanggal 4 November kemarin ini mengingatkan kita semua dan kita harus giat atau semakin lebih giat lagi untuk meningkatkan kualitas keselamatan, membangun budaya tertib, dan juga mencegah agar jangan terjadi kecelakaan dengan korban fatal. Hal ini tentu menjadi suatu duka buat kita semua, dan kita harus sadar bahwa manusia sebagai aset utama bangsa ini agar tidak menjadi korban sia-sia di jalan raya. Faktor manusia, faktor kendaraan, faktor alam, faktor jalan, lingkungan, faktor sistem-sistem pendukung, sistem manajerial, dan operasional, dan lain sebagainya ini saling mempengaruhi karena masalah lalu lintas sangat kompleks dan di sini tentu menimbulkan banyak hal, banyak faktor yang bisa menjadikan satu masalah lalu lintas yang kontraproduktif. Ini ada beberapa presentasi, tapi ini silakan nanti disampaikan. Lanjut Pak, Pak Eko, jangan lambat-lambat. Ya ini kalau kita melihat bahwa kejadian kemarin semua orang kita sudah tahu, dan ini terima kasih Kasar Lantas Subbang dan Kasar Lantas Jogumbang yang sudah siap untuk mempresentasikan. Dan nanti juga Pak Moderator, Pak Indro, ini Pak Fitra, karena waktunya mepet, beliau ada di dalam perjalanan, nanti beliau kita dahulukan untuk memberikan sharing pengetahuan atau pengamatan beliau atas otomotif yang ada di jalan raya, khususnya jalan tol. Lanjut Pak. Nah ini kita juga melihat bahwa analisa atas hal-hal yang seperti ini, apa yang dilakukan kepolisian, selain urusan TKP, tapi juga buat kajian. Lanjut. Nah ini kita juga melihat data yang sudah terjadi ya. Lanjut Pak Eko, nggak usah lambat-lambat. Ini juga menjadi suatu pembelajaran buat kita. Nah kita juga melihat, lanjut Pak, kita lihat data. Ini pengguna jalan tol ini ada 120 juta yang mengelihwati jalan tol. Semakin tinggi, ini akan semakin ada potensi terjadinya kita lakukan yang cukup besar. Ini menurun karena situasi pandemi COVID-19 saya kira. Nah, menjelang pas ke PPKM seringkali kita melihat jalanan lancar, lande, begitu ya, sehingga lupa untuk ngegas, kita melampaui batas kecepatan maksimal, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa ada pengguna jalan lainnya atau kita membawa orang lain. Nah, sehingga terjadi entah itu kecelakaan tunggal, entah itu menabrak, entah itu lain sebagainya, atau ditabrak, dan lain sebagainya. Lanjut. Kita lihat bahwa data kecelakaan ini sangat besar. Kita bisa melihat kejadiannya ini, kalau dilihat saja ada 116, 411 kejadian. Meninggal dunia itu 25.671. Dan ini kecelakaan menonjol, kalau kita lihat ada 15.532 kejadian. Ini yang menonjol, yang meninggal ada 3.152. Saya kira apapun yang terjadi kecelakaan ini menimbulkan hal yang kontraproduktif. Kita lihat di jalan tol, ini juga cukup perlu menjadi perhatian, walaupun di jalan arteri maupun di jalan kolektor juga banyak kejadian. Tetapi fatalitas perubahan kecelakaan ini sangat harus kita perhatikan. Lanjut. Ya, kita melihat data kecelakaan tahun 2020 ya. Ini mungkin ada penurunan, karena ada pergerakan yang menurun. Semakin tinggi tingkat pergerakan, maka akan semakin tinggi tingkat potensi terjadinya kecelakaan. Lanjut. Ya, ini data kecelakaan sampai dengan Oktober 2021. Ini sudah ada 83.690 kejadian. Dan ini yang meninggal dirinya sudah 20.729. Dan luka berat 8.767. Sehingga luka ringan ada 94.961. Ini belum kerugian materi yang sangat luar biasa. Belum lagi hal-hal yang timbul kemacetan atau dampak lain yang sosial, kosnya juga sangat tinggi. Nah, ini kalau melihat faktor-faktor ini tadi sudah saya katakan, kondisi jalan, kondisi alam lingkungan, faktor kualitas pengemudi, faktor kualitas atau kesiapan kendaraan, faktor sosial lainnya, ini saling mempengaruhi dan sangat komplek dan perlu penanganan bersama, sehingga sinergitas antar pemangkuk kepentingan ini sangat penting dan sangat mendukung untuk bisa mewujudkan amanat undang-undang. Nah, ini kita juga melihat faktor kecelakaan lalu lintas pada umumnya, ini juga adanya pelanggaran. Karena faktor-faktor inilah yang sangat komplek dan sangat mempengaruhi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kesediaannya untuk berbagi atau mendukung hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan ini. Terima kasih juga Pak Arifat Sungkar yang sudah hadir, bergabung dengan kita. Ini semoga pada Zoom pagi hari ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas perbuatan keterakan, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan adanya pelayan prima di bidang laluntas anggota berjalan.